Dan ayahmu, Chu Rantian, berasal dari klan Chaos. Mata suram tetua keempat berkilau dengan cahaya aneh. Klan kekacauan. Ketika dia mendengar empat kata itu, pupil Chu Hen mengecil dan detak jantungnya semakin cepat. Mata indah Bai Kianyu menyipit karena terkejut. Chu Hen tanpa sadar mengepalkan tangannya. Gelombang kegelisahan muncul di hatinya. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan menatap wajah keriput tetua keempat dengan penuh harap. Omong-omong tentang klan Chaos, kamu pasti tidak terbiasa dengan hal itu, tetua keempat terdiam, matanya dipenuhi rasa takut. Dia melanjutkan, sepuluh ribu tahun yang lalu, klan ini disebut klan Dewa Kekacauan. Pernah ada eksistensi yang memiliki garis keturunan tubuh ilahi. Di masa kekacauan, dia menguasai langit, membante iblis, dan menekan dunia. Sepuluh klan suci terkuat Klan Dewa Kekacauan Batas garis keturunan tubuh ilahi Chu Hen merasakan kulit kepalanya kesemutan saat mendengar kata-kata itu. Klan Dewa Kekacauan telah menekan sepuluh klan suci terkuat sendirian. Eksistensi mengerikan macam apa itu? Siapa orang itu? Chu Hen bertanya dengan suara rendah. Penguasa klan Dewa Kekacauan Orang-orang memanggilnya, Kaisar Langit Suara tetua keempat sedikit bergetar. Kaisar Surgawi Semua orang di aula besar mau tidak mau terharu ketika mendengar dua kata itu. Gambaran seorang kaisar yang berdiri dengan bangga di atas langit yang luas dan mengguncang dunia muncul di benak setiap orang. Semua orang membungkuk dan bergumam dengan suara pelan. Sepuluh klan suci terkuat menundukkan kepala mereka untuk tunduk. Kaisar Surgawi Penyebutan nama ini saja mengingatkan semua orang akan ketakutan yang dirasakan klan suci ketika mereka didominasi olehnya selama era kekacauan. Sepuluh klan suci paling tahu betapa kuatnya Kaisar Surgawi yang memerintah klan Dewa Kekacauan. Dikatakan bahwa Patriar Klan Suci Darah Naga tidak menyukai kendali Kaisar Surgawi dan memanggil makhluk hatinya untuk bertarung melawan Kaisar Surgawi. Pada akhirnya, Kaisar Surgawi membunuh monster hati klan suci Darah Naga dengan kekuatannya yang luar biasa. Sejak itu, sepuluh klan suci terkuat semuanya tunduk kepada Kaisar Langit. Meskipun kata-kata tetua keempat ringan dan mantap, di telinga semua orang yang hadir, kata-kata itu seperti sambaran petir yang mengguncang hati semua orang di aula. Bunuh binatang hati Mendengar ini, Cuhen merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Cuhen sudah merasakan aura binatang hati dua kali. Aura itu saja sudah cukup membuat jantung berdebar ketakutan. Namun, Kaisar Surgawi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh Harbis. Betapa mengejutkannya hal ini? Seberapa mendominasikah hal ini? Apa yang terjadi selanjutnya? Cuhen bertanya. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi setelah itu. Jika Celestial Tirk begitu menakutkan, tidak ada seorang pun di ras primal chaos yang berani memprovokasi dia. Penatua keempat menghela nafas dalam-dalam saat sedikit penyesalan muncul di mata lamanya. Di bawah kendali Kaisar Langit atas dunia, kekacauan antar alam berangsur-angsur meredah, dan pertarungan antara berbagai klan dan sekte suci juga dapat ditekan. Bahkan alam monster, yang selama ini tidak cocok dengan umat manusia, menahan diri. Umat manusia menjalani era yang damai dan nyaman. Namun, dengan invasi ras iblis 10.000 tahun yang lalu, era damai yang telah berlangsung selama ribuan tahun, diam-diam hancur. Jika ras manusia dan binatang iblis masih bisa rukun satu sama lain, dengan enggan, ras manusia dan ras iblis pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Ras iblis memuja pembunuhan dan darah. Itu identik dengan kekejaman dan kekerasan. Apalagi ras iblis suka melahap esensi dan jiwa suci manusia untuk memperkuat dirinya. Di mata ras iblis, manusia adalah mangsanya. Tidak ada yang mau menegosiasikan perdamaian dengan mangsanya. Oleh karena itu, perang besar antara ras iblis dan umat manusia, yang berasal dari penjara darah terlarang, pecah 10.000 tahun yang lalu. Itu jelas merupakan era paling kacau sejak Kaisar Langit berkuasa. Ras iblis yang sengit menyerbu wilayah ras manusia. Teror melanda seluruh wilayah utama, dan wilayah tersebut hanya tinggal di medan Perang Asura. Dalam perang itu, banyak sekali manusia kuat dan Kaisar Monster yang gugur. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Bahkan seluruh Midland hampir hancur. Ras Dewa Kekacauan dan sepuluh klan suci terkuat juga melancarkan perang melawan pasukan ras iblis di penjara darah terlarang ketuhanan. Pada akhirnya, Kaisar Langit menindas Dewa Jahat, dan umat manusia menang. Ras Dewa Kekacauan. Penjara Darah Terlarang. Kaisar Langit. Dewa Jahat. Hati Cuhan tidak bisa menahan gemetar, terutama ketika dia mendengar dua kata, Dewa Setan. Dia tanpa sadar menutupi hatinya dengan tangannya. Matanya masih dipenuhi ketakutan. Dalam perang itu, Dewa Jahat langsung dilemparkan ke, keos abis oleh Kaisar Langit, dan disegel di dasar jurang selamanya. Meski begitu, karena Kaisar Langit menghabiskan seluruh asal ilahi dalam hidupnya, berita bahwa dia menghilang dari dunia segera menyebar. Lenyap. Cuhan tercengang. Kaisar Langit meninggal. Tetua keempat menghela nafas. Mungkin, sejak perang dengan Dewa Jahat, dunia tidak pernah melihat Kaisar Langit lagi. Kata orang, kepergiannya hanyalah bentuk penghormatan dan berkah. Meskipun dunia tidak mau mengakuinya, tidak ada Kaisar Langit di dunia ini. Kaisar Langit menghilang. Dunia yang damai dan tenteram sekali lagi dilanda kekacauan. Hubungan antara klan suci, sekte, dan alam monster menjadi tegang lagi. Bagaimana dengan ras Dewa Kekacauan? Bahkan tanpa Kaisar Langit, batas garis keturunan tubuh Dewa Kekacauan seharusnya cukup untuk menekan klan suci, bukan? Cuhan bingung. Hah, tubuh Dewa Kekacauan? Tingkat batas garis keturunan itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tubuh suci biasa. Tidak jauh dari situ, penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan tertawa dengan nada menghina. Mata Cuhan menjadi dingin, dan dia mengerutkan kening. Penatua keempat mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa yang lain tidak boleh mengatakan apapun. Batas garis keturunan dari tubuh Dewa Kekacauan sangat istimewa. Batas atas dari garis keturunan ini sangat tinggi, tetapi juga sangat sulit untuk dikembangkan. Sejak Kaisar Langit menghilang, batas garis keturunan Ras Dewa Kekacauan tampaknya telah terdiam, dan semakin melemah setiap generasinya. Fenomena ini juga mempercepat penurunan Ras Dewa Kekacauan. Tubuh Dewa Kekacauan. Itu dikenal sebagai batas garis keturunan yang paling mengejutkan di dunia. Itu sangat kuat bahkan lebih kuat dari 10 badan suci terkuat. Tubuh sekuat itu juga memiliki kelemahan besar. Itulah kesulitan dalam berkultivasi. Setelah Kaisar Langit, tak seorang pun di Ras Dewa Kekacauan dapat mereproduksi kejayaan tak tertandingi dari batas garis keturunan Ras Dewa Kekacauan. Bahkan generasi muda yang paling berbakat pun tidak dapat mencapai seperseribu garis keturunan Kaisar Langit. Begitu mereka kehilangan dukungan garis keturunan, kemunduran Ras Dewa Kekacauan tidak bisa dihindari. Hanya dalam seribu tahun, keseluruhan kekuatan Ras Dewa Kekacauan telah dilampaui oleh 10 klan suci. Setelah beberapa ribu tahun, garis keturunan Ras Dewa Kekacauan berada jauh di belakang 10 badan suci terkuat. 10 ribu tahun kemudian, Ras Dewa Kekacauan yang pernah menguasai 10 klan suci direduksi menjadi ras biasa. Orang-orang bahkan menghilangkan kata, dewa, dan menyebut mereka, Ras Dewa Kekacauan. Lambat laun, berbagai klan suci telah lama melupakan rasa takut didominasi oleh pria dari klan itu. 10 klan suci terkuat kembali berkuasa. Waktu berlalu, Ras Dewa Kekacauan telah lama jatuh ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan klan suci biasa. Nada suara tetua keempat dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimanapun, Kaisar Langit menguasai dunia, mengendalikan kekacauan, menindas dewa jahat, dan menciptakan pencapaian gemilang yang tak terhitung jumlahnya yang tercatat dalam sejarah. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang menghela nafas. Namun, suara tetua keempat terhenti saat matanya bersinar. Ketika klan Chaos hampir dilupakan oleh dunia, seorang jenius luar biasa tiba-tiba muncul di klan itu. Jantung Cuhen berdetak kencang. Dia mengangkat ke lopak matanya. Jenius itu sama mempesonanya dengan namanya. Dia menodai dunia. Dia adalah ayahmu, Cu Rantian. 1552. Menyerang dunia. Cu Rantian. Sebuah nama yang mempesona seperti sejuta bintang di langit malam, dominasi bawaan seorang raja. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Seolah-olah darah di tubuhnya bertambah cepat. Semua orang di aula tampak tersentuh ketika mereka mendengar nama Cu Lentian. Bahkan penjaga bintang Sirius Raufeiluan dan Likun tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Karena kemunculan Cu Rantian yang tiba-tiba, suku kekacauan yang terlupakan secara bertahap kembali menjadi perhatian dunia. Cu Zentian juga tidak mengecewakan. Dia mencapai ranah kaisar jiwa pada usia 30. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa garis keturunan ras kekacauan Cu Zentian telah memberinya takdir yang sangat kuat. Petik 2. Suara tetua keempat dipenuhi dengan pujian. Seolah-olah 10 ribu tahun telah berlalu. Garis keturunan suku keos yang tidak aktif sepertinya telah terbangun sekali lagi. Penampilan Cu Rantian. Meski memukau dunia, hal itu juga membuat suku suci lainnya merasa tidak nyaman. Saat dunia memperhatikan Cu Rantian dan suku keos, sesuatu yang lebih tidak terduga terjadi. Cu Rantian dan Lizixia, tetua suku mata iblis, jatuh cinta dan berkumpul. Salah satunya adalah seorang jenius menakjubkan yang menjadi harapan suku keos. Yang lainnya adalah adik perempuan kaisar demonikai. Persatuan mereka berdua tidak diragukan lagi telah menyebabkan serangkaian badai di berbagai klan. Bagaimanapun juga, tubuh dewa adalah tubuh dewa. Sekalipun sudah tidak aktif selama puluhan ribu tahun, setelah terbangun, pasti akan membawa teror yang besar ke dunia ini. Cu Rantian saja sudah cukup membuat orang merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, aliansi pernikahan antara klan mata iblis dan klan mata iblis telah secara langsung mengingatkan dunia dan membuat mereka panik. Saat itu, suku mata iblis memiliki dasar yang kuat dan aliansi pernikahan dengan suku keos. Karena aliansi inilah generasi muda menjadi takut. Mereka khawatir kedua suku kami akan tumbuh menjadi vaksi yang lebih menakutkan. Itu sebabnya kami iri dan mendatangkan bencana pada diri kami sendiri. Tetua keempat menghela nafas dalam-dalam. Begitulah hati manusia. Selama lawannya merupakan ancaman bagi keberadaannya, dia akan menyingkirkan mereka dengan cepat. Hanya beberapa hari setelah kamu menginjak usia satu bulan, orang tuamu membawamu kembali mengunjungi keluargamu. Para pencuri yang telah menunggu kesempatan mengambil kesempatan untuk menyerang ras keos dan klan mata iblis Sein. Mata penatua keempat agak suram, dan nadanya bercampur dengan bekas kebencian dan kemarahan. Dalam pertempuran itu, klan suci mata iblis menderita banyak korban dan menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun ras primal keos, karena ketidakhadiran curantian, sulit bagi mereka untuk bertahan melawan invasi musuh asing. Faktanya, bisa dikatakan bahwa ras primal keos hampir musnah. Pemusnahan klan. Kedua kata ini sangat menusup telinga. Tangan cuhen yang terkepal erat tanpa sadar berderit, buku-buku jarinya sedikit memutih. Siapa ini? Dia menatap tetua keempat dan bertanya, kemarahan membara di matanya. Di belakangnya, baik kianyu sedikit mengangkat mata indahnya, dan ada sedikit kesungguhan di alisnya yang indah. Penatua keempat berhenti sebentar, tenggorokannya yang tipis bergerak sedikit, dan dia mengucapkan beberapa kata dengan sangat jelas. Dalangnya adalah, ras biksu mata ilahi. Dalang. Ras orang suci mata ilahi. Dentang. Saat itu, ekspresi cuhen berubah drastis, dan dia merasa seperti disambar petir. Di belakangnya, Long King Yang juga menjadi pucat karena ketakutan. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat baik kianyu. Perlombaan suci mata ilahi. Terkejut. Panik. Ketidakpercayaan. Tubuh halus baik kianyu bergetar seperti jangkrik di musim dingin, dan tidak ada satupun bekas darah di wajah cantiknya. Tidak mungkin, tidak mungkin, baik kianyu bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Apa kamu yakin? Suara cuhen bergetar entah kenapa, seolah ada benda tajam dan berat yang menghantam jantungnya. Ekspresinya sangat jelek. Tidak jauh dari situ, Lone Stargardt, Wei Li Wushang, menyipitkan matanya dan mengerutkan kening lebih dalam. Penjaga bintang serigala surgawi, Rao Feiluan dan Li Kun, mau tidak mau saling memandang dengan bingung. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa ekspresi cuhen sedikit aneh, dan auranya sangat kacau. Sementara itu, ketua keempat, yang menghadap cuhen, tidak menyadari perubahan ekspresi mereka. Dia sepertinya tenggelam dalam masa lalu, dan sosok urus serta matanya yang keruh memancarkan sedikit rasa kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ras suci mata suci dan ras suci mata iblis selalu berselisih. Kedua klan suci fokus pada teknik mata, dan tidak ada pihak yang mau tunduk satu sama lain sejak zaman kuno. Selalu ada perselisihan besar mengenai mana yang lebih kuat, ras orang suci mata iblis atau ras orang suci mata ilahi. Karena perselisihan inilah kedua ras tidak pernah bisa berdamai. Terutama setelah hilangnya Raja Surgawi, perselisihan terus meningkat. Mata iblis. Mata ilahi. Satu ungu, satu emas. Itu seperti pertarungan antara kejahatan dan kesucian, atau Dewa Iblis dan Kaisar. Sejak lama, manusia memiliki rasa jijik yang tidak bisa dijelaskan terhadap hal yang sama. Ras biksu mata iblis dan ras biksu mata Dewa sama-sama berfokus pada pengembangan teknik mata, terutama karena keduanya memiliki garis keturunan 10 sein pisik terkuat. Itu seperti takdir. Mereka ditakdirkan untuk menjadi rival. Kebetulan pada hari orang tuamu membawamu kembali ke klan, Kaisar Bai dan Kaisar Mata Iblis bertemu di Istana Langit Sendirian dan mengumumkan bahwa mereka akan bertempur di Gunung Raja Surgawi untuk mengakhiri ini. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa ini hanyalah sebuah rencana yang dibuat oleh ras suci mata suci. Mereka hanya ingin memanfaatkan ketidakhadiran Kaisar Mata Iblis untuk menyerang ras kami dan klan caotik, dengan maksud untuk mencabut kami. Kata-kata penatua keempat penuh dengan kepahitan saat dia berbicara tentang masa lalu. Karena mereka khawatir dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh ras orang suci mata iblis dan klan caotik, ras orang suci mata ilahi memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan melenyapkan kedua klan suci tersebut untuk mencegah masalah di masa depan. Huff, ras suci mata suci yang tercela dan tidak tahu malu, yang lain dia olah juga mengutuk. Bagaimana bisa ras yang tidak tahu malu seperti itu bisa disebut sebagai orang suci. Lelucon yang luar biasa. Suatu hari nanti, kita pasti akan membuat ras suci mata ilahi membayar dengan darah mereka. Kerumunan itu memarahi dengan keras. Mata mereka merah, dan wajah mereka dingin. Saat ini, kata-kata itu seperti duri tajam yang menusuk hati Baikianyu. Dia gemetar dan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Pada saat ini, Cuhen perlahan berbalik. Matanya yang dipenuhi rasa sakit dan kesedihan yang mendalam, bertemu dengan tatapan Baikianyu, yang langsung menusuk hati Baikianyu. Ini, ini, apakah ini semua benar? Nona Bai. Air mata penuh kepahitan jatuh dari sudut mata Cuhen. Sakit, kesedihan. Di balik penampilannya yang tampak tenang itu, sebenarnya ada semacam kepahitan yang menyayat hati. 1553. Kehidupan seseorang di dunia ini. Orang seringkali merasakan betapa kecilnya dunia ini. Dua orang yang awalnya tidak mengenal satu sama lain, hanya untuk mengetahui bahwa mereka berhubungan. Mungkin itu karma baik. Mungkin itu adalah hubungan yang bernasib buruk. Orang akan selalu memiliki hubungan misterius. Biasanya kebetulan seperti itu disebut, takdir. Roda takdir yang tersembunyi sudah mulai berputar pada suatu saat. Musuh alami. Nasib mereka masing-masing. Dua titik yang sangat berbeda, didorong oleh, takdir, diam-diam terjalin dalam orbit roda cahaya. Ini adalah takdir. Dalam perjalanan ke sini, Cuhen sudah mempersiapkan mentalnya. Dia juga berulang kali memperingatkan dirinya sendiri bahwa seburuk apapun hasilnya, dia akan tetap meyakinkan dirinya untuk menerimanya. Namun, saat kebenaran masa lalu terungkap lapis demi lapis, Cuhen merasa seperti akan mati lemas. Air mata menggenang di sudut matanya, dan matanya dipenuhi kesedihan dan kepahitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hatinya akan hancur berkeping-keping. Apakah ini semuanya benar, Nona Bai? Apa? Nona Bai? Saat itu juga, semua orang dari klan suci mata iblis terkejut. Nama belakangnya Bai. Mungkinkah seseorang dari klan suci bermata suci? Hawa dingin yang menusuk langsung meresap ke udara, langsung menuju Bai Kianyu. Saat ini, Bai Kianyu hampir tidak bisa bernapas. Tatapan yang berasal dari Cuhen seperti anak panah tajam yang menembus jantungnya. Tidak, bukan seperti itu, dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Lalu ada apa? Bisakah Anda memberitahu saya? Suara Cuhen bergetar, kesedihan di matanya sangat memilukan. Air mata mengalir di mata indah bunga persik Bai Kianyu. Dia memandang Cuhen. Aku tidak tahu, tapi yang pasti itu bukan klan mata suci. Itu benar-benar seseorang dari klan suci bermata suci. Aura dingin segera menyelimuti seluruh istana. Huff, kamu perempuan jalang dari klan suci bermata suci. Beraninya kamu datang ke kota Ziyu kami. Betapa beraninya kamu? Penjaga bintang Sirius berteriak dengan dingin. Semua yang dilakukan klanmu terhadap kami sungguh menyebalkan. Bukan kami, Bai Kianyu berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan. Dia sangat bingung, sangat bingung hingga menyedihkan. Huff, apakah kamu masih ingin berdalih? Anda telah menyebabkan kematian Kaisar Mata Iblis, dan Anda tahu apa yang telah Anda lakukan terhadap klan suci. Bagaimana lagi Anda bisa menjelaskan diri Anda sendiri? Teriak anggota tingkat tinggi lainnya dari klan suci Mata Iblis. Bai Kianyu memandangnya dan menjawab dengan sedih, tetapi ayahku juga sudah meninggal. Itu adalah rasa sakit yang mendalam. Kesedihan yang menyayat hati. Air mata Bai Kianyu sudah mengalir tak terkendali. Matanya yang indah berkaca-kaca saat dia menatap Cuhan. Kedua mata mereka dipenuhi dengan semacam kepahitan, seolah-olah akan terkoyak. Ayahku juga tidak kembali, dia menatap pemuda yang begitu lembut beberapa waktu yang lalu dan bergumam dengan nada patah hati, dia juga tidak kembali. Dia dan Kaisar Mata Iblis mati di langit Istana Kubah. Ya, ayahnya juga tidak kembali. Sejak dia bertemu Bai Kianyu, dia selalu bersikap lembut, dingin, dan nakal di depan Cuhan. Tapi dia tidak pernah menunjukkan sedikitpun kelemahan atau rasa kasihan. Bahkan di makam Iblis abadi, ketika mereka berdua secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang konyol, Bai Kianyu hanya merasa tidak berdaya dan sedih atas apa yang terjadi padanya. Dia tidak pernah menunjukkan rasa kasihan di depan Cuhan. Saat ini, penampilannya yang bersalah dan tidak berdaya menyebabkan hati Cuhan sakit. Dia mengepalkan dan melepaskan jari-jarinya yang gemetar. Dia sangat ingin memeluk Bai Kianyu. Tapi ketika dia memikirkan pembantaian Klan Suci Mata Iblis dan Klan Chautik, dia hampir merasa tercekik. Kenapa itu dia? Cuhan merasa seperti dia akan mati. Dia belum pernah merasakan kesakitan sebanyak ini sebelumnya. Jadi, kamu adalah Putri Kaisar Bai. Para anggota Klan Suci Mata Iblis terkejut dan marah, tapi mereka juga merasa sangat terkejut. Huh, Kaisar Bai pantas mati. Dia sombong dan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Kaisar Mata Iblis. Siapa yang mengira bahwa dia akan menemui ajalnya juga? Ini adalah contoh tipikal kejahatan yang dilakukan sendiri. Bajingan Kaisar Bai itu merencanakan dan berencana untuk menyingkirkan Klan Suci Mata Iblis dalam satu gerakan. Siapa sangka Tuhan akan membuka matanya dan membayarnya dengan nyawanya sendiri? Hahaha. Kerumunan itu mengejek dan mengutuk. Semua serangan ditujukan pada Bai Kiyanyu. Bai Kiyanyu hanya menggelengkan kepalanya. Ia berargumentasi, Klan Suci Mata Iblis dan Klan Suci Mata Suci sama-sama kuat. Hanya Klan kami saja yang tidak cukup untuk mengalahkan kalian berdua. Terlebih lagi, ada Klan Chautik. Apakah kau tidak memikirkan hal sebesar itu? Titik. Sejujurnya, mengingat kepribadian Bai Kiyanyu, dia tidak suka berdebat. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak mau berdebat. Tapi hari ini, dia mencoba membela diri, tapi dia takut dengan tatapan sedih pemuda itu. Huh, Klan Suci Mata Suci secara alami tidak memiliki kemampuan itu. Tapi Kaisar Bai Bajingan itu sangat pandai membentuk aliansi. Entah berapa banyak kekuatan gelap yang berkolusi dengan Anda secara rahasia. Itu benar, Klan Suci Mata Suci memiliki hubungan dekat dengan wilayah binatang buas. Ketika Klan Chautik dimusnahkan, wilayah binatang mengirimkan kekuatan besar. Jangan berpikir kita tidak tahu tentang hal ini. Aku tidak peduli berapa banyak orang yang diam-diam dikumpulkan oleh Klan Mata Dewamu saat itu, atau Klan Suci mana yang bersekutu denganmu. Kami akan menyelidiki semuanya dengan jelas. Tak satupun dari mereka yang menyerang Klan Mata Iblis kami akan memiliki waktu yang mudah. Seolah-olah mereka terjebak dalam rawa. Tidak dapat melepaskan diri. Semua orang tahu bahwa Klan Suci Mata Suci memiliki hubungan dekat dengan Klan Suci lainnya. Bahkan Klan Suci Bintang, Klan Suci Pembakaran Langit, dan Klan Suci Hutan Belantara Besar memiliki hubungan yang baik dengan Klan Suci Mata Suci. Dan Chuhen secara pribadi telah menyaksikan hubungan baik mereka dengan Bisregen. Kembali ke makam abadi dan iblis, Baikiyanyu telah membantu wilayah binatang mengambil kembali sisa-sisa Kaisar Iblis. Baikiyanyu tidak bisa lagi membela diri. Dia tidak bisa memberikan bukti apapun yang bermanfaat bagi Klan Suci Mata Suci. Sebaliknya, dia secara tidak sengaja mendorong jarak antara dia dan Chuhen semakin jauh. Bahkan kamu tidak mau mempercayaiku. Wajah Baikiyanyu berlinang air mata. Dia belum pernah sesedih ini sebelumnya. Chuhen mengangkat kepalanya, tapi dia tidak ingin menatap matanya. Pada saat ini, dia merasakan sakit di hatinya meskipun dia bernapas sedikit lagi. Baikiyanyu menggigit bibirnya, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya. Baiklah, hari ini adalah hari terakhir. Setelah itu, Baikiyanyu menahan air matanya dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum Baikiyanyu sampai di pintu, sesosok tubuh muda dengan ekspresi bangga menghalangi jalannya. Haha, nona Bai, kamu ingin pergi begitu saja. Wajah Likun dipenuhi senyuman mengejek. Apa, apakah Klan Suci Mata Iblis ingin menindasmu dengan angka? Baikiyanyu menjawab dengan dingin. Aku tidak akan menggertakmu dengan angka, tapi kota kekaisaran umu kami bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Biarkan dia pergi. Sebelum Likun menyelesaikan kalimatnya, suara dingin Cuhen terdengar. Namun, Likun bahkan tidak melihat ke arah Cuhen. Dia terus berbicara pada Baikiyanyu. Nona Bai adalah putri kaisar putih, seorang tamu terhormat. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku sudah bilang padamu untuk melepaskannya, apakah kamu tidak mendengarku? Detik berikutnya, raungan keras bergema di seluruh aula. Pekikan. Ditemani gelombang udara yang bergetar di udara, Cuhen langsung muncul di depan Likun. Wajah Likun juga menjadi dingin, dan dia mencibir. Huff. Dalam sekejap, mata mereka bersinar dengan cahaya ungu iblis. Zeng. Berdengung. Cahaya ungu pekat keluar dari tubuh mereka, dan tujuh titik hitam di kedalaman pupil mereka saling mengejar. Gemuruh. Bang. Bumi terbelah inci demi inci. Retakan dengan cepat menyebar dari tanah. Segera setelah itu, pilar cahaya ungu yang menutupi langit muncul dari belakang Cuhen dan Likun. Dinding istana langsung terbelah. Diiringi momentum keagungan yang tak tertandingi, masyarakat sekitar terpaksa mundur. Di belakang keduanya, roh iblis nirvana yang sangat dingin dan mendominasi muncul. 1554. Gemuruh. Gejolak kekerasan muncul dari dalam istana mata ungu. Bumi bergetar dan seiring dengan guncangan hebat, dinding istana langsung tertutup lapisan retakan. Dua aura yang sangat agung dan menakutkan saling tumpang tindis seperti tsunami. Dalam sekejap, dua roh iblis nirvana ungu yang memancarkan aura dingin dan mendominasi tiba-tiba muncul di istana. Bang. Suara tumpul itu seperti sambaran petir. Suasana yang cepat dan dingin menyebabkan ruang terdistorsi. Melihat situasi ini, semua orang yang hadir terkejut. Cuhen dan Likun saling memandang dengan mata setan bintang tujuh mereka. Pupil mereka dipenuhi dengan fluktuasi energi yang kuat yang membuat jantung orang berdebar-debar. Eh, Likun mencibir dengan nada menghina, menarik sekali. Kamu yang memiliki garis keturunan mata iblis sebenarnya membantu putri musuhmu. Putri musuh. Kata-kata ini seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke hati Cuhen. Di saat yang sama, itu juga menembus hati Baikiyanyu. Dia mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kesedihan yang memilukan. Wajah Cuhen dingin saat dia menatap wajah bangga Likun. Dia mengucapkan kata demi kata, biarkan dia pergi. Huh, Likun mengangkat alisnya, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman provokatif. Bagaimana jika aku berkata, tidak. Pada saat yang sama, penjaga bintang Sirius Rauh Veiluan bergerak dan menghalangi jalan Baikiyanyu. Nona Bai, mohon tetap di sini. Ledakan. Namun, sebelum Rauh Veiluan dan Likun menyelesaikan kata-kata mereka, aura yang mengejutkan dan mendominasi tiba-tiba naik ke langit. Seperti bintang yang meledak, guncangan besar meletus dari area pusat kota Kekaisaran Ungu. Istana kuno yang megah runtuh seketika. Aura menakutkan yang tak terkendali itu seperti aliran deras yang menembus bendungan. Istana itu runtuh sedikit demi sedikit, seperti bendungan yang runtuh, meledak ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Anggota klan Mata Iblis di kota Kekaisaran Ungu terkejut. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap momentum agung yang menghancurkan bumi dan hancurnya Istana Mata Ungu. Gelombang ki yang kacau menjungkir balikan seluruh area, dan ribuan batu beterbangan ke segala arah. Li Wu Xiang, Rauh Veiluan, dan anggota klan suci Mata Iblis lainnya membelalak tak percaya. Ini. Bahkan mata tua keruh tetua keempat melonjak karena terkejut. Berdengung. Ruang gemetar terdistorsi saat tatapan semua orang tertuju pada Rauh Iblis Ngirwana di belakang Chu Hen. Di balik tubuh besar itu, ada cahaya api hitam yang mendominasi muncul. Cahaya hitam pekat berubah menjadi bayangan seperti Dewa Iblis yang menempel di punggung Rauh Iblis Ngirwana, memancarkan aura menakutkan yang membuat jiwa seseorang berdebar-debar. Dalam sekejap, aura Rauh Iblis Ngirwana di belakang Likun ditekan dengan paksa. Mata Iblis Ungu Dingin Chu Hen sebenarnya mengungkapkan aura jahat dan ganas yang tak terlukiskan. Menerima tatapan Chu Hen, Likun tampak melihat pusaran air hitam yang dalam dan gelap, seolah-olah dia telah menerima sinyal kematian. Kamu, Likun tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan kesombongan di wajahnya digantikan oleh rasa takut. Mata Chu Hen dipenuhi dengan rasa jijik. Jika aku ingin membunuhmu, semudah menyembeli anjing. Sebaiknya kau tersesat, atau aku akan membunuhmu hari ini. Dia mengucapkan setiap kata. Setiap kata seperti mutiara. Itu seperti pisau tajam yang langsung menembus ke dalam jiwa Likun. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Karena mereka melihat Likun sebenarnya gemetar. Likun, yang merupakan Raja Suci Agung Panggung Surga, sebenarnya menunjukkan rasa takut di hadapan Raja Suci Agung Panggung Fana Chu Hen. Betapa sombongnya kamu, teriak penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan. Hei! Begitu dia selesai berbicara, mata umu Chu Hen melonjak dengan aura jahat dan ganas yang tak ada habisnya saat dia melihat ke arah Rao Feiluan. Mengaum! Sulit untuk mengatakan apakah itu auman binatang atau auman iblis, tapi auman dalam yang sepertinya datang dari dunia lain tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Jantung Rao Feiluan berdetak kencang saat dia menatap wajah dingin Chu Hen karena terkejut. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun padanya hari ini, aku, Chu Hen, pasti akan membuat seluruh keluarga mereka berduka. Bang! Tanah dengan cepat ambruk, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Bahkan puing-puing yang hancur berkeping-keping, sosok hitam di belakang Chu Hen meledak dengan kekuatan yang menghancurkan dunia. Setiap orang yang hadir merasakan getaran yang tak terlukiskan dari lubuk hati mereka. Dewa kekacauan, tubuh dewa, persis sama dengan milik Chu Chen Tian saat itu. Astaga! Hei! Dia sebenarnya memiliki dua garis keturunan yang hebat. Menakutkan. Gemetaran. Sulit dipercaya. Itu memenuhi pikiran semua orang di klan mata Iblis Sein. Bahkan wajah Li Wu Sang dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Bahkan dia tidak begitu jelas tentang masalah Chu Hen yang memiliki batas garis keturunan kedua. Pada saat itu, semua orang merasa seperti melihat bayangan Chu Chen Tian pada Chu Hen. Pria yang namanya memancarkan aura mendominasi. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun padanya hari ini, aku, Chu Hen, akan membuat seluruh keluarga mereka berduka. Baikianyu mendengarkan kata-katanya. Dia akhirnya berhasil menahan air matanya, tapi tidak bisa menahannya lagi. Dia menggigit bibirnya, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk berbalik. Dia takut melihat tatapannya yang dingin dan menyakitkan. Terima kasih telah membelaku. Aku berhutang budi padamu, tapi aku sudah melunasi hutangku padamu. Kamu tidak perlu membayar kembali hutangmu padaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak saling berhutang apapun. Petik 2 Baikianyu menutupi air matanya lalu pergi. Seolah-olah tinggal di sini lebih lama lagi adalah siksaan. Ada jutaan kata di dunia, tapi kata, cinta, adalah yang paling menyakitkan. Ini adalah kehendak langit, dan takdir membuat orang menjadi bodoh. Mereka adalah musuh yang ditakdirkan. Seperti yang dikatakan Baikianyu. Ini adalah sebuah kesengsaraan. Dan juga takdir. Beberapa bisa selamat dari bencana. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa lepas dari musibah ini. Anda tidak perlu membayar kembali hutang Anda kepada saya. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak saling berhutang apapun. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak saling berhutang apapun. Chuhan menutup matanya saat dia melihat Baikianyu pergi dengan sedih. Aliran air mata mengalir di pipinya. Para petinggi klan suci mata iblis saling memandang dan hendak melangkah maju untuk menghentikannya, namun tetua keempat menghentikan mereka. Lupakan saja, biarkan dia. Tetapi, kesalahannya terletak pada klan suci mata ilahi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Penatua keempat memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Berdengung. Kemudian, Chuhan dengan dingin melihat ke samping dan kembali menatap tetua keempat. Di mana orang tuaku? Nada suaranya sedingin es, tidak lagi penuh hormat seperti sebelumnya. Pandangan rumit muncul di mata tetua keempat. Dia berhenti sejenak dan berkata, saya hanya tahu bahwa mereka terakhir kali terlihat di langit etiril. Di mana tepatnya? Benua selatan, domain segel abadi. Terima kasih telah memberitahu saya. Suara acu-ta'acu itu tidak memiliki sedikitpun emosi. Setelah berbicara, mata Chuhan yang memerah memalingkan muka. Seiring dengan aura kuat yang seperti air pasang, dia berbalik dan pergi sendiri. Chou, bibir tetua keempat bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kaka ketiga, Long King yang buru-buru mengejarnya. Li Ushang menatap Sirius Stargard Rao Fei Luan dan Li Kun dengan penuh arti, lalu segera mengikutinya. Para petinggi klan suci mata iblis terdiam di reruntuhan istana. Tidak ada yang menduga hal ini. Suara tetua keempat terdengar tegas. Tidak seorang pun boleh membocorkan informasi apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, kamu akan dihukum berat, suara tetua keempat dipenuhi dengan martabat. Ya, semua orang menjawab serempak. Melihat punggung Chuhan dan yang lainnya saat mereka pergi, mata tua berlumpur tetua keempat bersinar dengan cahaya aneh. Di sisi lain, Rao Fei Luan juga melihat ekspresi rumit tetua keempat. Dia menyipitkan matanya dan menatap Li Kun yang murung, lalu menggelengkan kepalanya. Jika itu hanya fisik suci mata iblis, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, caotik divine fisik lainnya telah muncul. Li Kun dalam bahaya. Jangan khawatir, kemungkinan besar itu adalah caotik divine fisik lain yang tidak aktif. Rao Fei Luan berkata dengan suara rendah. Huff, beraninya kamu mengancamku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Li Kun mengepalkan tangannya dan berkata dengan ekspresi dingin. Apakah itu akan sama dengan yang lain dari klan caotik? Epifilum berumur pendek lainnya. Awalnya menakjubkan, tapi kemudian terdiam. Penjaga bintang Sirius Rao Fei Luan juga tidak yakin. Sebab, beberapa saat yang lalu, bahkan dia merasakan aura gemetar dari tatapan Chu Hen. 1555 Chu Hen, tunggu aku. Setelah meninggalkan Istana Mata Ungu, Long King Yang mengikuti Chu Hen dengan cemas. Tiba-tiba, Chu Hen berhenti dan berbalik. Pandangannya tertuju pada sesuatu di belakang Long King Yang. Kamu tahu dia berasal dari klan Mata Suci-Suci, bukan? Long King Yang berhenti. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Li Wu Xiang berjalan ke arahnya dengan ekspresi rumit. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Chu Hen mendesak. Li Wu Xiang menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu dia adalah Putri Kaisar Putih. Senyum pahit mengejek diri sendiri muncul di wajah Chu Hen. Mungkin seharusnya kamu mengatakan yang sebenarnya padaku saat pertama kali kita bertemu. Aku sangat ingin kamu merasakan sakitnya hatimu yang terkoyak. Dengan itu, Chu Hen berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Long King Yang buru-buru berkata kepada Li Wu Xiang, Senior, aku akan menjaganya. Kamu harus tinggal di sini sekarang. Li Wu Xiang menganggup. Dia akan kembali. Mem, Long King Yang menganggup dan mengejar Chu Hen. Li Wu Xiang menghela nafas dalam-dalam sambil menatap sosok keras kepala itu. Mungkin dia meremehkan ikatan antara Chu Hen dan Bai Qian Yu. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa memahami rasa sakit Chu Hen. Saat itu, dia melihat orang-orang penting baginya mati di hadapannya. Keluarga, teman, kekasih. Kesedihan melintas di mata Li Wu Xiang. Setiap orang merasakan sakit di hati mereka, dan semua orang mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Hanya saja setiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi dan menyembunyikan rasa sakitnya. Saat dia meninggalkan alam ilusi, Chu Hen tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia berdiri di puncak gunung dan meraung histeris. Ah! Seiring dengan energi kacau yang bocor secara sembarangan, gelombang demi gelombang-gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Pegunungan satu demi satu diratakan dan runtuh, dan sungai serta air terjun mengalir terbalik. Nyeri! Hampir mencekik. Chu Hen berlutut di tanah tanpa daya. Matanya merah dan pembuluh darah di lehernya menonjol. Seluruh tubuhnya gemetar gelisah. Padahal hatinya sudah siap sepenuhnya. Anda dapat meyakinkan diri sendiri untuk menerima hasil terburuk apapun. Namun, pada saat kebenaran tiba, hati Chu Hen yang sekuat batu hancur hingga tidak ada sisa yang tersisa. Kenapa dia dilahirkan di klan Mata Iblis? Mengapa Baikianyu lahir di klan Suci Mata Dewa? Mengapa kedua ras tersebut menjadi musuh alami? Chu Hen sangat membenci nasib seperti ini. Berbagai adegan dirinya dan Baikianyu bersama muncul di benaknya. Apa itu keinginan? Langit biru, pohon wilau hijau, pantai emas. Bisakah kamu lebih spesifik? Ada perahu di tepi air biru. Bagaimana bisa lebih spesifik? Untuk menemanimu. Hari itu di tepi pantai, dia dengan lembut menyatakan keinginannya. Dinginnya air laut bagaikan tangan sungguhan, menghapus baris-baris kata di pinggir pantai. Malam itu di kota Kun, Chu Hen memeluknya dan memberitahunya bahwa dia sangat takut. Dia takut akan kebenaran yang tidak bisa diterima. Dia secara pribadi memintanya untuk menemaninya ke klan Mata Iblis. Sepanjang jalan, Chu Hen mencoba mempersiapkan diri secara mental, tetapi dia tidak menyadari kegelisahan yang tersembunyi di lubuk hati Baikianyu. Meskipun dia merasa gelisah, dia masih bersikeras menemani Chu Hen ke kota Kekaisaran Ungu di alam ilusi. Chu Hen tahu bahwa Baikianyu juga kesakitan. Keduanya sama-sama patah hati. Tapi yang paling sulit diterima oleh Chu Hen adalah dia tidak bisa maju dan memeluknya meskipun dia dengan jelas melihatnya kesakitan. Takdir. Musuh. Dan kesengsaraan. Tangan Chu Hen gemetar, dan dia merasa hampir tercekik. Matanya merah, dan tubuhnya memancarkan aura jahat yang membuat jantung berdebar-debar. Dia menutupi hatinya dan berteriak dengan suara yang dalam, minggir dariku. Pekikan. Ada getaran aneh di udara, dan mata merah Chu Hen seperti pusaran air hitam, dipenuhi cahaya gelap. Chu Hen, ekspresi Long King Yang berubah ketika dia melihat Chu Hen yang sangat gelisah berlutut di tanah. Dia bergegas maju dan memegang bahu Chu Hen. Apa yang salah? Bangun, Chu Hen. Saat dia menyentuh tubuh Chu Hen, hati Long King Yang bergetar. Aura dingin dan mematikan melonjak ke arahnya seperti arus bawah yang tak ada habisnya. Mata Chu Hen bersinar dengan aura aneh seperti jurang. Ini Long King Yang terkejut. Chu Hen tampaknya sedang berjuang keras, dan giginya bergemeletuk saat pembuluh darahnya menonjol. Lalu, dia mengeluarkan suara gemuruh yang pelan dan geram. Kembali. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari tubuh Chu Hen. Ki menyedihkan yang mengelilingi tubuh Chu Hen segera tersebar. Ruang angkasa segera runtuh, dan tebing berbatu di bawahnya tertutup retakan. Long King Yang terlempar karena benturan yang sangat besar, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Long King Yang terkejut dan ngeri. Wajahnya pucat pasi. Kemudian, pandangan Chu Hen menjadi hitam, dan dia jatuh ke tanah dengan suara teredam. Chu Hen. Long King Yang mengabaikan luka-lukanya dan bergegas kembali ke Chu Hen dengan panik untuk membantunya berdiri. Melihat Chu Hen yang mengalami koma, dia merasa tidak berdaya dan tidak nyaman. Ai. Alis Long King Yang menyatu saat dia menghela nafas dalam-dalam. Pukulan yang diderita Chu Hen kali ini lebih tak tertahankan dari yang ia bayangkan. Sebagai kakak laki-laki, Long King Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih telah membela saya. Saya berhutang pada Anda. Tapi aku sudah melunasi hutangku padamu. Anda tidak perlu membayar kembali hutang Anda kepada saya. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak saling berhutang apapun. Di luar alam iblis. Bersihkan kolam. Setelah serangkaian percikan, air kolam yang sejuk dengan cepat menenggelamkan tubuh cantik dan halus Bai Kiyanyu. Dia seperti peri di dalam air, membiarkan kesejukan air meresap ke setiap inci kulitnya. Mencekik. Seolah-olah bernapas pun terasa sakit. Ini benar-benar hari terakhir, Bai Kiyanyu memejamkan matanya, membiarkan tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam air. Rasa dingin menyebar di hidungnya yang tinggi, bibirnya yang halus, serta alisnya yang indah. Dia tidak ingin mati. Dia tidak akan mati seperti ini. Namun bagi Bai Kiyanyu, rasa sakit yang ia rasakan sekarang lebih buruk daripada kematian. Ayah, aku tidak percaya kamu melakukan hal-hal itu. Bai Kiyanyu bergumam dalam hati. Dia belum pernah memiliki ibu sejak dia masih kecil, dan satu-satunya orang di sisinya adalah ayahnya. Bai Di. Otoritas tertinggi dari klan Suci Mata Suci. Dalam hati Bai Kiyanyu, dia selalu menjadi pria yang hangat. Dia juga pria pertama yang dia andalkan. Ayah, kamu mau pergi kemana? Saat itu, Bai Kiyanyu baru berusia lima tahun. Dia berdiri di tangga istana dan memandangi kaisar putih yang penuh semangat, yang dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Aku akan keluar, aku akan segera kembali. Bai Di tersenyum lembut, seolah dia adalah hartanya yang paling berharga. Kapan segera? Bai Kiyanyu bertanya dengan mata terbuka lebar. Bai Di dengan lembut menggaruk hidung kecilnya. Saat matahari terbit besok, aku akan kembali. Benar-benar. Sungguh, kapan aku pernah berbohong padamu? Aku tahu, aku akan menunggumu kembali. Lusa aku akan berumur lima tahun. Jangan lupakan janji kita. Bai Kiyanyu dengan nakal mengedipkan matanya. Melihat senyum murni dan manis putrinya, mata Bai dipenuh belas kasihan dan kelembutan. Aku ingat janji itu. Hari itu, Bai Kiyanyu menunggu di tangga di luar istana sepanjang hari. Dari pagi hingga sore hari. Dan dari malam hingga fajar. Akhirnya, pada sore hari-hari ketiga. Pria yang berjanji akan segera kembali mengingkari janjinya untuk pertama kalinya. Bai Kiyanyu tidak menunggu kepulangan ayahnya. Pada hari keempat, suku suci bermata suci mengalami kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari itu, seolah seluruh dunia berwarna abu-abu. Bai Kiyanyu yang berusia lima tahun tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya ingat janjinya dengan Bai Di. Janji yang sangat penting itu. Namun, suku suci bermata suci hanya membawa kembali mayat Bai Di yang telah dimutilasi. Sejak saat itu, Bai Kiyanyu hidup di dunia kelabu untuk waktu yang lama. Dia tidak lagi menunjukkan apa yang dia pikirkan kepada siapapun. Meskipun dia akan tersenyum dan menunjukkan kebahagiaan di kota Kaisar Putih, tampaknya dibandingkan ketika dia masih muda, dia kurang memiliki kehangatan yang datang dari hatinya. Hingga tiga tahun lalu, di makam dewa dan iblis, Bai Kiyanyu bertemu dengan pria kedua dalam hidupnya yang dia sayangi. Pria yang pada awalnya tampak biasa-biasa saja. Saat itu, Chu Hen sama sekali tidak menonjol. Bahkan pengejar Bai Kiyanyu yang terburuk pun jauh lebih baik daripada Chu Hen. Pria inilah yang menerobos masuk ke dunianya tanpa peringatan apapun. Itu tidak bisa dipungkiri. Bai Kiyanyu telah jatuh cinta pada Chu Hen. Dia bukan yang paling menonjol, tapi dia yang paling istimewa. Dia bercanda bahwa dia berhutang-hutang padanya. Namun kenyataannya, orang yang paling menderita adalah dia, sang kreditur. Dia adalah putri Bai Di. Pewaris suku suci bermata suci. Dia terlahir sebagai bangsawan, tapi pada akhirnya, dia kalah dari pria yang berhutang-hutang padanya. Jantungnya terkoyak, dan dia sulit bernapas. Air dingin dengan tenang menenggelamkan fitur halus Bai Kiyanyu. Dia perlahan-lahan tenggelam, membawa pikirannya yang hampir tercabik-cabik. Hah! Tiba-tiba, tepat pada saat ini, fluktuasi spasial yang aneh muncul dari kedalaman kolam. Mata Bai Kiyanyu tiba-tiba terbuka, dan mata aslinya yang murni bersinar dengan cahaya suci. Diiringi ritme spasial yang terdistorsi, mata suci Bai Kiyanyu bersinar terang. Pada saat yang sama, delapan titik hitam yang tersembunyi di dalam pupil matanya berputar dengan cepat. 1556 Gemuruh. Dunia berputar dan bintang-bintang bergeser. Seolah-olah dia berada di tengah pusaran air tak berujung di tengah badai. Divine Sense Bai Kiyanyu sepertinya telah terseret ke dalam alam semesta bima sakti yang luas dan tak terbatas bersama dengan fluktuasi spasial yang sangat intens. Hah! Apa yang muncul di depan Bai Kiyanyu adalah langit berbintang yang tak terbatas. Rasanya seperti mimpi. Mata Dewa Emasnya yang memancarkan aura seorang kaisar melonjak dengan fluktuasi energi yang sangat hebat. Bersama dengan delapan titik hitam yang saling mengejar di kedalaman pupilnya, wajah besar, aneh, seperti kabut benar-benar muncul di langit di atas galaksi yang melamun dan terdistorsi. Seolah-olah itu adalah kekuatan yang kuat dari dunia lain. Di dalam kabut, sepertinya ada sepasang mata yang dalam dan dingin yang menatap dunia, menatap Bai Kiyanyu di bawah. Aura ini. Hati Bai Kiyanyu bergetar, dan dia merasa seolah-olah kedalaman jiwanya sedang diserang. Aura ini seolah datang dari jurang dan bersembunyi di kedalaman sungai bawah tanah. Sangat menakutkan. Binatang hati. Kekuatan dahsyat yang menghubungkan garis keturunan klan suci mata ilahi. Guyuran. Ombak memercik di kolam. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas di langit dan mengambil Bai Kiyanyu, yang telah tenggelam ke dalam kolam yang dalam. Desir. Kemudian, dia melompat ke atas batu selebar beberapa meter di tepi kolam. Gerakannya ringan, dan dia dengan hati-hati menurunkan Bai Kiyanyu, membiarkan tubuh bagian atasnya bersandar di dadanya. Itu adalah seorang wanita ramping berpakaian hitam. Dia hanya bisa menghela nafas sambil menatap Bai Kiyanyu yang basah kuyuk, pucat, dan tak sadarkan diri. Bahkan kamu telah mengembangkan iblis batiniah. Jari-jarinya yang cantik dan ramping dengan lembut membelai wajah cantik dan cantik Bai Kiyanyu. Dia menghela nafas pelan sambil menyekar rambutnya yang basah kuyuk. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa lepas dari takdirku. Wilayah Timur. Prefektur Timur yang menang. Kapan kota? Sudah berhari-hari, tapi kakak Chuh Heng masih belum bangun. Ye Yao bertanya dengan gelisah. Belum. Long King yang menjawab, ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. Ah! Ye Yao menghela nafas. Long Suan Suang juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Semua orang telah mengetahui dari Long King yang apa yang terjadi pada Chuh Heng di klan Suci Mata Iblis. Adapun nasib klan Suci Mata Iblis dan klan Suci Mata Suci, mereka hanya bisa menghela nafas. Saya sangat berharap kakak Chuh Heng bisa segera bangun. Jangan khawatir. Long Suan Suang mendongak dan berkata, dengan dia di sisi Chuh Heng, tidak akan terjadi apa-apa. En, Ye Yao mengangguk setuju. Untungnya, dia kembali. Kalau tidak, kita tidak tahu bagaimana menghibur Chuh Heng ketika dia bangun. Malam. Meskipun pusat kota-kota Kun masih tenggelam dalam hirup piku kota, rumah besar yang dibangun di tengah gunung-gunung Kun Liu ini sangat sepi. Di ruangan yang luas, cahaya lilin di atas meja berkedip-kedip seperti peri api kecil. Di tempat tidur yang bersih dan rapi, Chuh Heng tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Master Sekte Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu, secara pribadi telah memeriksa Chuh Heng dan menemukan bahwa tidak ada luka pada dirinya. Tapi Chuh Heng tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Seolah-olah dia menghindari kenyataan dan tidak mau bangun. Apa itu keinginan? Langit biru, pohon wilau hijau, pantai emas. Bisakah Anda lebih spesifik? Ada perahu di tepi air biru. Bisakah Anda lebih spesifik? Bersamamu. Aku sudah melunasi hutangku padamu. Anda tidak perlu membayar kembali hutang Anda kepada saya. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak saling berhutang apapun. Seolah-olah Chuh Heng terjebak dalam jaring mimpi buruk yang besar, tidak mampu membebaskan diri. Yang mengikatnya adalah pemandangan masa lalu, suaranya, senyumannya, dan tatapan matanya yang sedih dan memilukan. Aku percaya padamu, mimpi kabur itu serendah dengungan nyamuk. Pada saat ini, tangan yang ramping dan ramping dengan hati-hati menyeka keringat di dahi Chuh Heng. Segera setelah itu, Chuh Heng, yang masih bermimpi, tanpa sadar memegang tangan itu. Seolah-olah dia telah menemukan seseorang untuk diandalkan, alis Chuh Heng yang berkerut perlahan mengendur. Setelah hening lama, Chuh Heng sepertinya telah jatuh ke dalam jaring mimpi buruk lainnya. Sudut matanya tampak sedikit lembab. Mengcang, aku sangat merindukanmu. Suara yang dalam itu tidak jelas, tapi tangan indah itu mau tidak mau mengepal dengan lembut. Lalu, suara lembut terdengar di telinga Chuh Heng. Aku juga merindukanmu. Saat itu hampir tengah malam. Jari-jari Chuh Heng menyentuh ringan dua kali. Saat kelopak matanya perlahan terbuka, seberkas cahaya lilin dari meja memasuki pandangan Chuh Heng. Dia perlahan duduk, matanya dipenuhi kebingungan. Saat Chuh Heng turun dari tempat tidur, dia melihat sekilas sesuatu dari sudut matanya. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sisi jendela. Di samping jendela, seorang wanita cantik dengan temperamen dunia lain duduk di ambang jendela, bersandar pada bingkai jendela saat dia tidur. Cahaya bulan yang terang menyinari wajah cantiknya, membuatnya tampak sangat cantik. Dia berdiri dengan punggung menghadap Chuh Heng. Dia memiliki profil samping yang sangat cantik, fitur wajah yang indah, dan rambut lembut yang tergerai sampai ke pinggangnya. Dipasangkan dengan gaun panjang bermotif bunga yang dia kenakan, dia seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Dia terbangun dari tidur ringannya. Di bawah bulu matanya yang panjang, matanya yang jernih bergerak. Saat dia hendak turun dari ambang jendela, sepasang lengan yang kuat dan ringan melingkari pinggangnya dari belakang, menariknya ke dalam pelukan yang dalam. Apakah aku sedang bermimpi? Aura familiar datang dari belakang. Chuh Heng dengan erat memeluknya dilekukan lengannya. Dagunya bersandar di bahunya, merasakan aroma samar yang membuat hati seseorang mabuk. Dia tidak membebaskan diri. Sebaliknya, dia diam-diam bersandar di dada Chuh Heng. Mengcang, Chuh Heng berbisik di telinganya. Benarkah itu kamu? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bagaimana kalau itu mimpi? Luo Mengcang dengan lembut membelai pipi Chuh Heng dengan ujung jarinya dan berkata dengan lembut. Jika ini mimpi, aku lebih suka tidak pernah bangun. Chuh Heng tanpa sadar memeluknya lebih erat. Luo Mengcang tersenyum ringan. Bukankah aku sudah berjanji padamu? Akulah yang akan mencarimu lain kali, jadi inilah aku. Chuh Heng tidak menjawab dan diam-diam bersandar di bahunya. Kenapa kamu tidak bicara? Luo Mengcang bertanya. Aku takut jika aku berbicara, aku akan terbangun dari mimpiku. Chuh Heng bahkan tidak berani membuka matanya. Bodoh! Buka matamu dan lihat aku. Ini bukan mimpi, aku benar-benar di sini untuk mencarimu. Saat dia berbicara, Luo Mengcang dengan lembut melepaskan diri dari lengan Chuh Heng, lalu berbalik menghadap Chuh Heng. Aku di sini. Aura familiar itu seperti angin pegunungan yang menyegarkan, cahaya hangat kota kuno. Itu selalu tak terlupakan. Chuh Heng perlahan membuka matanya. Di bawah pantulan cahaya lilin di dalam ruangan dan cahaya bulan di luar jendela, Chuh Heng melihat wajah yang sangat cantik. Pemandangan ini begitu indah hingga terasa sangat tidak nyata. Mengcang, ini benar-benar. Kamu. 1557. Bunga-bunga di jalan bermekaran, dan perlahan-lahan kembali. Kali ini, aku akan pergi dan mencarimu. Mengcang, ini benar-benar kamu. Suara Chuh Heng menunjukkan sedikit gemetar. Mengulurkan tangannya, dia dengan lembut membelai wajah Luo Mengsiang yang cantik dan tanpa cacat. Merasakan sentuhan asli pada kulitnya, pupil Chuh Heng sedikit bergetar, dan matanya tanpa sadar memerah. Chuh Heng tersenyum. Senyumannya sangat rumit. Ada air mata kebahagiaan setelah bertemu kembali setelah sekian lama. Ada juga rasa malu dan bersalah yang terkubur di dalam hatinya. Ini aku, suara Luo Mengcang lembut seperti hujan, dan matanya yang indah bergerak. Kamu akhirnya kembali, nada suara Chuh Heng dalam, dan dia masih tidak percaya. Luo Mengcang tersenyum ringan. Ya, aku kembali. Chuh Heng tidak tahan lagi, dan dia memeluk Luo Mengcang dalam-dalam. Pada saat ini, dalam pelukannya, seolah dialah satu-satunya harta berharga. Mata Chuh Heng tertutup rapat, dan sudut matanya basah. Luo Mengcang dapat dengan jelas merasakan tubuh Chuh Heng yang gemetar, dan mata indahnya menjadi sedikit merah. Dia dengan lembut memeluk Chuh Heng, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tulus. Bunga akan mekar kembali, dan orang-orang akan bertemu kembali. Terakhir kali, mereka berpisah dengan tergesa-gesa di Hidden Sky City, dan dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Bagi para kultifator yang tak terhitung jumlahnya, beberapa tahun hanyalah satu jentikan jari. Namun di mata sebagian orang, itu adalah kerinduan tak berujung yang terakumulasi selama siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sinar bulan di ambang jendela. Keduanya berpelukan erat, merasakan aura hangat familiar di tubuh masing-masing. Baiklah, Luo Mengcang dengan lembut menepuk punggung Chuh Heng, memberi isyarat agar dia melepaskannya. Apakah kamu sangat merindukanku? Chuh Heng menggelengkan kepalanya sedikit. Aku khawatir kamu akan lari lagi. Aku tidak akan melakukannya. Luo Mengcang tersenyum tanpa sadar, lalu terus bersandar di bahu Chuh Heng. Kapan kamu kembali? Chuh Heng bertanya dengan suara rendah. Tidak untuk beberapa hari, jawab Luo Mengcang. Awalnya, aku pergi ke provinsi terdalam Midland dulu. Aku mendengar dari orang-orang di sana bahwa kamu kembali ke wilayah timur, jadi aku datang ke sini. Tapi Saudari Suan Suang berkata bahwa kamu kembali ke Klan Suci Mata Iblis. Jadi aku meminta Bibi Yu untuk membawaku ke kota Kekaisaran Ungu di Alam Wang, namun dalam perjalanan, aku kebetulan bertemu dengan Saudara King Yang, yang membawamu kembali. Klan Suci Mata Iblis. Saat menyebutkan kata-kata ini, Chuh Heng tidak bisa menahan rasa sakit yang tumpul di hatinya. Kemudian, dia perlahan melepaskan lengan Luo Mengcang, ekspresinya menunjukkan sedikit kesepian. Apa yang telah terjadi? Luo Mengcang menatap mata Chuh Heng dan bertanya. Long King Yang tidak memberitahu Luo Mengcang tentang apa yang terjadi pada Klan Suci Mata Iblis. Dia merasa bahwa beberapa kata harus diucapkan oleh Chuh Heng sendiri kepada Luo Mengcang. Melihat wajah cantik Luo Mengcang yang hanya beberapa inci darinya, Chuh Heng tidak bisa tidak membayangkan pemandangan yang dia impikan. Dia memiliki ribuan pemikiran di dalam hatinya yang ingin dia katakan padanya. Namun, saat ini, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Luo Mengcang menunggu Chuh Heng berbicara. Dia hanya menatapnya dengan matanya yang murni dan jernih, merasakan rasa bersalah dan kesedihan yang terus-menerus muncul dari mata Chuh Heng. Saya minta maaf. Setelah beberapa saat, Chuh Heng mengucapkan tiga kata yang sangat sulit ini dari mulutnya. Mata Luo Mengcang memancarkan sedikit kesedihan. Dia berkata, apakah kamu juga menyukainya? Chuh Heng mengepalkan tangannya dengan ringan dan tidak menjawab. Dia seharusnya menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Namun, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri, apalagi Luo Mengcang. Ketika dia berada di kota Kekaisaran Ungu, rasa sakit yang menyayat hati dan paru-paru telah dengan jelas memberitahu Chuh Heng bahwa pada waktu tertentu, sepasang mata bunga persik yang cerah dan indah diam-diam memasuki hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Saat aku tidak sadarkan diri, kamu memanggil namanya sekali lagi daripada aku. Sepertinya kamu lebih menyukainya. Tidak, Chuh Heng dengan cepat menyangkalnya, tapi kemudian dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Karena tidak peduli siapa yang lebih disukainya, itu tidak masuk akal. Dia masih merasa kasihan pada Luo Mengcang. Luo Mengcang sedikit mengangkat alisnya dan menatapnya penuh harap. Katakan padaku, apa yang harus kamu lakukan agar aku bisa memaafkanmu? Chuh Heng masih tidak tahu harus menjawab apa. Luo Mengcang menghela nafas pelan, lalu memeluk punggung Chuh Heng dan bersandar di dadanya. Chuh Heng terkejut. Dia sedikit terkejut dengan tindakannya. Mengcang, kamu. Terakhir kali di Hidden Sky City, aku tahu ada orang lain yang diam-diam ada di hatimu. Pipi Luo Mengcang menempel di dada Chuh Heng, seolah dia sedang mendengarkan detak jantung Chuh Heng. Dia melanjutkan dengan lembut, apakah kamu ingat apa yang aku katakan hari itu? Hati Chuh Heng tidak bisa menahan gemetar. Dia mengepalkan tangannya, dan ekspresinya sangat rumit. Segera, dia berkata dengan lembut, terima kasih, Mengcang. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Luo Mengcang, apalagi yang bisa saya lakukan. Aku tidak bisa menghentikanmu untuk jatuh cinta pada orang lain, sama seperti aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkanmu. Takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Kata-kata lembut Luo Mengcang seperti tabir yang menenangkan jiwa Chuh Heng yang gelisah dan memperbaiki hatinya yang berlubang. Aku tidak ingin kamu merasakan sakit karena aku lagi. Luo Mengcang perlahan mengangkat kepalanya dan dengan lembut memegang wajah Chuh Heng dengan tangannya yang seperti batu giyok. Ada juga air mata tipis di matanya. Karena kesakitan, Chuh Heng enggan untuk bangun hari ini. Dia tidak bisa melihat satu-satunya pria yang dia sayangi di depannya menderita pukulan yang lebih besar. Chuh Heng menghela nafas lega. Seolah-olah semua depresi di hatinya telah hilang, dan dia akhirnya bisa bernapas kembali setelah sekian lama tercekik. Melihat Luo Mengcang yang cantik di depannya, rasa sakit bahkan saat bernapas pun menghilang dengan tenang. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan bersandar dengan lembut ke wajah cantik Luo Mengcang. Napas mereka sangat dekat. Ujung hidung mereka hampir saling bersentuhan. Namun, pada saat bibir mereka bersentuhan, jari Luo Mengcang dengan lembut mengetuk dahi Chuh Heng dan kemudian sedikit mendorongnya menjauh. Huff, aku belum sepenuhnya memaafkanmu. Berperilakulah sendiri. Luo Mengcang mencibir mulut kecilnya dan berkata sambil bercanda. Ya, aku salah. Aku mohon maaf. Saat Chuh Heng berbicara, dia mengjelat sudut mulutnya, sedikit mengenang sentuhan kehangatan dan sentuhan lembab itu. Melihat ini, pipi Luo Mengcang memerah dan dia langsung melepaskan diri dari pelukan Chuh Heng. Lalu dia memutar matanya ke arahnya dan dengan sengaja berpura-pura menghina. Aku tidak akan memaafkanmu secepat ini untuk saat ini. Pikirkan bagaimana cara menyenangkanku di masa depan. Chuh Heng merasa geli. Pada saat ini, dadanya yang menyesakan akhirnya tidak terhalang lagi. Momong-momong, Mengcang, kemana saja kamu selama ini? Segera, Chuh Heng bertanya dengan prihatin. Luo Mengcang sedikit mengangkat kepalanya dan dengan lembut menjawab, Aku kembali ke suku jurang suci. Oh, suku jurang suci. Ya, kamu pasti tidak akan memikirkannya. Bahkan aku tidak dapat mempercayainya. Jadi, ibuku adalah kaisar jurang suci. 1558 Bahkan aku sendiri pun tidak percaya. Ternyata ibuku adalah kaisar yang buruk. Luo Mengcang berkata dengan lembut dan sungguh-sungguh. Apa? Kaisar yang buruk? Mata Chuh Heng membelalak saat mendengar kata-kata itu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Terkejut. Luo Mengcang terkekeh. Mem, Chuh Heng mengangguk. Saat Bibi Yu memberitahuku, aku juga terkejut. Aku baru mempercayainya setelah dia membawaku kembali ke abismal Saint-Tribe. Kalau begitu, apakah kamu sudah bertemu dengan kaisar langit jurang ke-9? Chuh Heng bertanya. Luo Mengcang menggelengkan kepalanya. Belum. Mengapa? Dia masih tertidur lelap. Tidur nyenyak. Chuh Heng tercengang. Dia sepertinya tidak mengerti apa maksudnya. Mata Luo Mengcang dipenuhi keraguan dan kesedihan. Dia melanjutkan, Tidak lama setelah aku lahir, terjadi perubahan besar di sepuluh klan suci terkuat. Ibuku ditinggal sendirian selama beberapa hari. Ketika dia kembali ke klan, dia terluka parah. Kemudian, dia mengasingkan diri dan tertidur lelap. Sebelumnya, dia diam-diam mempercayakan Bibi Yu untuk membawaku pergi dari klan suci. Mengapa dia menyuruhmu pergi? Chuh Heng bertanya dengan hati-hati. Dia tidak mengatakan alasan spesifiknya. Bibi Yu hanya memberitahuku bahwa ibuku melakukannya untuk melindungiku. Luo Mengcang menjelaskan. Tidak lama setelah dia lahir, dia diusir. Chuh Heng mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa Luo Mengcang seumuran dengannya. Dengan kata lain, mereka berdua telah meninggalkan Abismal Saint-Tribe dan Demon Eye Saint-Tribe di tahun yang sama, atau bahkan di waktu yang sama. Terjadi perubahan besar pada sepuluh klan suci terkuat. Perubahan ini kemungkinan besar mengacu pada bencana yang dialami oleh klan suci mata iblis dan ras kekacauan. Dan Kaisar Abismal telah pergi selama periode waktu itu. Mungkinkah Abismal Saint-Tribe ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu? Lengan Chuh Heng tidak bisa menahan gemetar. Hatinya terasa seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Dadanya terasa seperti ditutupi sarang laba-laba, dan ada perasaan tercekik yang tak terlukiskan. Tapi kemudian, Chuh Heng segera sadar. Bencana yang dihadapi oleh klan suci mata iblis seharusnya tidak ada hubungannya dengan klan suci Abismal. Alasannya sederhana. Baru saja, Luo Mengcang sendiri mengatakan bahwa dia pertama kali pergi ke provinsi bagian dalam Midland, kemudian ke provinsi timur yang menang. Setelah gagal menemukan Chuh Heng dua kali, dia langsung pergi ke kota Kekaisaran Ungu di alam kepalsuan. Jika suku suci Abismal ikut serta dalam masalah itu, Bibi Yu tidak akan berani membawa Luo Mengcang ke suku suci mata iblis. Ditambah lagi, tetua keempat tidak menyebutkan bahwa suku suci Abismal terlibat di dalamnya ketika mereka berada di kota Kerajaan Ungu. Tentu saja. Bagian yang paling mencurigakan adalah kemana Kaisar Langit Jurang neraka pergi sebelum dia tertidur lelap, dan apa kekhawatirannya yang sebenarnya karena mengirim Luo Mengcang pergi. Nasib Chuh Heng dan Luo Mengcang tampaknya sangat mirip. Sepertinya ada gaya gravitasi takasat mata yang menyatukan mereka. Dalam kehidupan seseorang, nasib yang tampaknya kebetulan itu sebenarnya punya asal-muasalnya. Karma baik. Hubungan yang bernasib buruk. Ini kebetulan, dan juga takdir. Di mana bibi kamu? Chuh Heng tiba-tiba teringat pada orang penting ini. Hem, Luo Mengcang tercengang. Bukankah dia pergi ke suku suci mata iblis bersamamu? Lalu di mana dia sekarang? Aku tidak tahu, mata Luo Mengcang dipenuhi keraguan. Kami bertemu kakak King Yang di perjalanan, lalu Bibiu bilang dia ada urusan, jadi dia pergi dulu. Kakak King Yang dan aku membawamu kembali ke kota Kun. Kiri. Chuh Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Apa yang salah? Luo Mengcang bertanya. Jika kamu ingin bertemu Bibiu, aku bisa membawamu ke suku suci abismal untuk menemukannya. Chuh Heng menghela nafas dalam-dalam. Melihat wajah Luo Mengcang yang cantik dan cantik, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak untuk saat ini, temani aku ke tempat lain dulu. Di mana? Tanah Selatan, wilayah segel surgawi. Di dekat jendela, Chuh Heng dengan lembut menarik Luo Mengcang ke dalam pelukannya, dan menatap bulan terang yang tergantung tinggi di langit malam. Domain segel surgawi Tanah Selatan. Langit halus. Tempat terakhir kali Chuh Hentian dan Li Ziksia terlihat. Jika dia bisa menemukannya. Semua jawaban teka-teki itu akan mudah dipecahkan. Tapi jika dia tidak bisa melihatnya, maka dia hanya bisa pergi ke abismal sekret ribe. Pikiran Chuh Heng kacau, dan matanya dalam dan serius, penuh dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Hari berikutnya. Kamu akan pergi ke negeri selatan. Di halaman. Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya terkejut melihat Chuh Heng dan Luo Mengcang siap berangkat. Istirahat beberapa hari lagi, Long Suan Suang berkata dengan cemas. Tidak dibutuhkan. Saya baik-baik saja sekarang. Kata Chuh Heng dengan tegas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan hanya ingin pergi ke wilayah segel surgawi secepat mungkin. Biarkan aku pergi bersamamu. Kata Long King Yang. Saya juga. Saya juga. Long Suan Suang dan Ye Yao berkata dengan tergesa-gesa. Chuh Heng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakak, kamu belum pulih. Bukankah kalian berdua bilang akan mengasingkan diri? Mengcang bisa ikut denganku. Long King Yang telah terluka oleh Chuh Heng secara tidak sadar ketika mereka meninggalkan alam ilusi, dan Chuh Heng tidak bisa tidak merasa bersalah. Adapun Long Suan Suang dan Ye Yao, mereka mengatakan mereka akan mengasingkan diri, tetapi ditunda karena masalah Chuh Heng. Setelah pertempuran dengan Istana Dewa Perang, aliansi bela diri dan Chuh Heng telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Ditambah dengan kekuatan warisan di domain iblis kekacauan, Long Suan Suang dan Ye Yao dapat menyerang saat setrika masih panas dan mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Mereka memandang Luo Mengcang, yang berdiri di samping Chuh Heng, dan tidak mengatakan apapun. Baik-baik saja maka, aku tidak perlu khawatir tentang apapun dengan nona Mengcang di sisimu, Long King Yang tidak memaksa. Momong-momong, di mana Pak Mansan? Chuh Heng bertanya. Ayah telah kembali ke prefektur seratus kerajaan. Dia bilang dia ingin mengunjungi rumah lamanya di Flaming Rain City dan mengunjungi teman-teman lamanya. Kata Long King Yang. Chuh Heng mengangguk. Para kenalan di Flaming Rain City mungkin akan terkejut saat melihat Pak Mansan. Terkejut. Mereka mungkin mengira mereka melihat hantu, kata Long Suan Suang. Hahaha. Mereka tidak bisa menahan tawa. Chuh Heng kemudian menoleh ke Long King Yang dengan ekspresi serius. Kaka, kamu harus waspada terhadap Klan Suci Darah Naga setiap saat. Ekspresi semua orang berubah serius saat menyebutkan Klan Suci Darah Naga. Klan Suci Darah Naga tidak akan membiarkan Long King Yang lolos dengan mengambil Naga Yuan. Untungnya, Long King Yang tahu bahwa Klan Suci Darah Naga menggunakan orang hidup sebagai pengorbanan untuk memelihara Naga Yuan. Untuk saat ini, Klan Suci Darah Naga tidak akan berani bertindak gegabuh. Setelah masalah ini diverifikasi oleh banyak pihak, bahkan 10 Klan Suci terkuat pun akan dikutuk oleh Klan Suci lainnya dan dikutuk dengan kata-kata dan pena. Klan Suci Darah Naga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Tentu saja, Klan Suci Darah Naga tidak melakukan apapun untuk saat ini karena mereka memiliki pertimbangan sendiri, tetapi hanya masalah waktu sebelum mereka datang mencarinya. Lebih baik berjaga-jaga. Mem, aku akan berhati-hati, kata Long King Yang, kilatan dingin melintas di matanya. Jika kamu benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, bawa ini ke Klan Suci Sembilan Nether. Dengan itu, dia mengeluarkan Liontin Gyok dengan tulisan, Chang di atasnya dan menyerahkannya kepada Long King Yang. Yang lainnya tercengang. Ini. Mereka akan membantumu, kata Luo Meng Chang dengan pasti. Ambil, kakak. Chu Hen memberi isyarat agar Long King Yang menerimanya. Bagaimanapun, Klan Suci Darah Naga bukanlah Klan Suci biasa. Selain Klan Suci terkuat, tidak ada yang bisa menekan kesombongan mereka. Long King Yang mengangguk. Baiklah, karena ini adalah niat baik nona Meng Chang, saya akan menerimanya. Kamu terlalu baik, kakak King Yang. Panggil saja aku, Meng Chang, mulai sekarang. Hahaha, baiklah. Nikahi kakak ipar secepatnya. Kakak, Chu Hen mengingatkan. Aku tahu, aku tahu. Aku akan menikahinya saat kalian kembali. Oke. Sebaliknya, kamu tidak boleh mengecewakan Meng Chang. Long King Yang membalas. Mata Luo Meng Chang tersenyum saat dia menatap Chu Hen dengan genit. Aku belum memaafkannya. Chu Hen tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya tidak akan menyapa pemimpin Sekte Gong yang secara pribadi. Kami akan pergi sekarang. Baiklah, hati-hati di jalan. Dan, kakak Chu Hen dan kakak Meng Chang, berhati-hatilah. Setelah perpisahan sederhana, Chu Hen dan Luo Meng Chang berangkat ke benua selatan bersama-sama. Long King Yang memegang Leon Tin Giyok yang diberikan Luo Meng Chang di tangannya saat dia melihat mereka pergi. Baikianyu dari klan Suci bermata Suci sudah cukup mengejutkan. Siapa yang menyangka bahwa Luo Meng Chang, yang mereka kenal dari dinasti bintang Suci, juga memiliki status yang luar biasa. Klan Suci Sembilan Nether, Gumam Long King Yang. Apa hubungan di antara mereka? Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah itu kehendak langit? 1559. Tanah Selatan. Menurut penduduk setempat, Heaven Raffin Ridge seharusnya ada di depan. Di puncak pegunungan, Chu Hen dan Luo Meng Chang akhirnya menginjakan kaki di tanah selatan yang luas setelah melewati banyak tikungan dan belokan. Mereka menggunakan formasi teleportasi untuk berpindah antar berbagai provinsi di wilayah timur. Kemudian, mereka langsung melintasi jutaan mil lautan antara wilayah timur dan selatan. Meskipun mereka menghadapi badai konvektif yang sangat dahsyat, keduanya tidak berhenti sedetik pun dan langsung mencapai daratan selatan. Setelah sampai di tanah selatan, keduanya banyak bertanya kepada warga sekitar, lalu sampai di perbatasan Heaven Raffin Ridge. Mengenai Heaven Raffin Ridge. Meskipun Chu Hen tidak mengenalnya, siapapun yang memiliki sedikit pemahaman tentang geografi akan tahu bahwa sarang wilayah iblis berada di belakang Heaven Raffin Ridge. Tidak ada selat yang menghubungkan Midland dan Southernland, tapi ada barisan pegunungan tak terbatas yang membentang di antara keduanya. Punggung Bukit Jurang Surga. Ini adalah pegunungan besar yang langsung melintasi perbatasan antara Midland dan Southernland. Luasnya jangkauan dan luasnya daratan sungguh mencengangkan. Oleh karena itu, Punggung Bukit Surga juga dikenal sebagai Punggung Bukit Selatan dan Punggung Bukit Tengah. Dan sarang wilayah iblis terletak di Punggung Selatan dan Punggung Tengah. Wilayah yang diduduki oleh wilayah iblis beberapa kali lebih besar dari seluruh provinsi bagian dalam Midland. Selain itu, ada banyak area rahasia berbahaya di Heaven Raffin Ridge dan hutan miasma iblis beracun, yang memberikan binatang iblis habitat unik untuk berkembang biak dan hidup. Bahkan jika manusia yang kuat dan wilayah iblis telah berada dalam konflik terus-menerus sejak zaman kuno, wilayah iblis sama sekali tidak takut dengan pelecehan umat manusia karena Punggung Bukit Surga, yang merupakan penghalang alami. Sepanjang Heaven Raffin Ridge, kita bisa mencapai Midland. Seru luo mengcang. Dilihat dari jauh, di kedalaman Heaven Raffin Ridge, terdapat pegunungan begelombang, dan pilar puncaknya menembus awan. Itu megah, seperti binatang raksasa purba yang menjaga dunia. Seseorang pasti akan mengagumi karya luar biasa sang pencipta. Chu Hen tersenyum. Aku mungkin akan mematahkan kakiku. Tentu saja tidak. Paling buruknya, aku hanya akan menangkap beberapa binatang iblis untuk diangkut. Baiklah, saat kita kembali dari wilayah Segel Surgawi, kita akan berjalan dari Punggung Bukit Heaven Raffin menuju ke Midland. Baiklah. Luo mengcang tersenyum senang. Melihat senyum menawan pihak lain, kesuraman yang menumpuk di hati Chu Hen selama beberapa hari terakhir seperti awan gelap yang diselimuti oleh sinar matahari yang cerah dan indah. Perlahan-lahan menghilang, menampakkan seberkas cahaya hangat. Dia memegang tangan kecil luo mengcang. Ayo pergi. Wilayah Segel Surgawi terletak di bagian paling selatan dari benua selatan. Apalagi menurut kabar yang didengarnya beberapa hari terakhir ini, dikabarkan bahwa langit berkabut adalah tempat yang sangat aneh. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, ujung dunia, ujung dunia. Kedengarannya sangat misterius. Namun, hampir tidak ada orang yang tahu lokasi pasti dari langit berkabut dan di mana tepatnya letaknya. Jika Chu Hen ingin mencapai domain Segel Abadi dan memahami lebih banyak tentang Surga Ethereal, dia masih membutuhkan waktu. Momong-momong, mengcang, level kultivasi apa yang sudah kamu tembus? Wilayahnya tampaknya lebih tinggi dari wilayahku. Chu Hen bertanya sambil berjalan. Seseorang yang jauh lebih tinggi darimu. Alam Raja Suci Agung Panggung Surga, aku, luo mengcang mengedipkan matanya dan bersandar pada lengan Chu Hen seperti seorang gadis kecil. Begitu tinggi, Chu Hen sedikit terkejut, tetapi pada saat yang sama merasa itu masuk akal. Luo mengcang adalah putri kaisar abis. Batas garis keturunannya harus murni dan kuat. Ya, luo mengcang menganggup dan memberi penegasan. Setelah Bibi Yu membawaku kembali ke klan, dia memerintahkan para tetua klan untuk membantuku meningkatkan wilayahku dan memperkuat batas garis keturunanku. Sekarang, sebelum aku datang mencarimu, garis keturunan abisku sudah mencapai kelas 8. Tubuh Suci Abis kelas 8. Chu Hen menganggup diam-diam. Menurut klasifikasi tubuh Suci murid iblis, itu harus sesuai dengan murid iblis bintang 8. Ini jelas merupakan bakat yang sangat menakutkan. Hanya berdasarkan batas garis keturunan tubuh Suci murid iblis, Chu Hen bahkan lebih lemah dari luo mengcang. Lagi pula, menurut status keduanya di klan Suci, luo mengcang adalah putri kandung kaisar abis, sedangkan Chu Hen hanyalah keponakan kaisar Suci murid iblis. Mungkin ada perbedaan tertentu dalam kemurnian garis keturunan. Selain itu, luo mengcang telah dipromosikan oleh banyak tokoh tingkat tinggi klan Suci abis, yang pastinya paling cocok dengan karakteristik tubuh Suci abis miliknya. Meskipun Chu Hen mengalami banyak pertemuan kebetulan, kekuatan warisan yang diterimanya juga bervariasi. Kekuatan untuk memperkuat murid iblis hanyalah sebagian saja. Dengan kombinasi berbagai faktor, wajar jika ranah Chu Hen dilampaui oleh luo mengcang. Kamu harus meningkatkan kultifasimu secepat mungkin, jika tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku di masa depan. Luo mengcang tersenyum nakal. Chu Hen tertawa datar. Belum lagi dia tidak bisa mengalahkannya, meskipun dia bisa, dia tidak bisa melakukannya. Tunggu sebentar, tiba-tiba, luo mengcang mengerutkan kening dan tiba-tiba meraih tangan Chu Hen. Apa? Chu Hen tercengang. Gemuruh. Begitu dia mengatakan itu, gelombang kejut yang dahsyat, seperti semburan gunung atau tsunami, datang dari depan tanpa peringatan apapun. Itu seperti badai yang lewat, dan pegunungan di bawah keduanya tiba-tiba runtuh dan hancur. Batuan menari-nari di udara dan pecah tanpa bisa ditahan. Chu Hen dengan cepat melindungi luo mengcang dan dengan cepat melompat ke udara, mundur. Siapa ini? Teriak Chu Hen. Berdengung. Kekuatan menusuk yang sangat dingin jatuh. Yang menjawab Chu Hen adalah bilah hitam cahaya ilahi yang membelah langit. Merasakan aura kehancuran yang kuat datang dari sinar cahaya, Chu Hen terkejut. Dia buru-buru melepaskan tangan luo mengcang, lalu mengangkat tangannya dan mengirimkan energi telapak tangan yang lembut, mendorong luo mengcang menuju area aman. Pekikan. Pada saat yang sama, cahaya ungu aneh muncul dari mata Chu Hen. Saat pedang kaisar tanpa bentuk dilepaskan, ribuan busur listrik ungu yang terjalin segera mengubah pedang kaisar tanpa bentuk menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Chu Hen menyeret pedang raksasa itu ke udara dan mengayunkannya langsung ke pedang cahaya ilahi yang jatuh. Bang. Keduanya bertabrakan, dan ruangan itu tampak retak. Suara keras yang terjadi seperti petir, meledak menjadi hujan api yang menyilaukan dan tak ada habisnya. Gelombang kipola pedang yang kuat dan ganas menyebar ke segala arah, meratakan hutan di bawah, dan kekosongan di atas terdistorsi, bergetar dengan gelisah. Chu Hen. Seru luo mengcang. Melihat Chu Hen yang aman dan sehat di bawah gelombang ki yang mengamuk dan kacau, dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, di tebing curam di depan mereka, sosok aneh yang memancarkan aura kuat memandang Chu Hen dan luo mengcang dengan sikap merendahkan. Kamu akhirnya sampai di sini, aku sudah menunggu lama. Pria itu memiliki senyum lucu di wajahnya. Mata Chu Hen menjadi dingin. Melihat wajah muda dan ceria dari pihak lain, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengenalnya sama sekali. Ini pasti pertama kalinya mereka bertemu. Entah itu penampilan atau aura yang dipancarkan pihak lain, itu sangat aneh. Yang paling membuat Chu Hen terkejut adalah sepasang mata iblisnya tidak dapat melihat lintasan kekuatan batin sejati di tubuh pihak lain. Dari kejauhan, kekuatan yang dipancarkan pihak lain seperti riak di air, menunjukkan keadaan aneh seperti mimpi. Itu terlalu aneh. Misterius dan kuat. Bahkan mata iblis pun tidak bisa melihat menembus kekuatannya. Tidak ada keraguan bahwa pihak lain pastinya adalah anggota dari salah satu dari sepuluh badan suci terkuat. 1560 Siapa kamu? Mata Chu Hen berkilat dingin saat dia melihat orang yang tiba-tiba muncul untuk menghentikannya. Wajah pria itu dipenuhi rasa jijik. Kamu ingin tahu siapa aku? Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Tiba-tiba, pria misterius itu mengepalkan tangannya. Ledakan. Diiringi gelombang kejut yang sangat besar dan sangat dingin, dengan pusatnya, gunung dan sungai tiba-tiba pecah, dan bumi retak. Aliran udara kacau balau naik ke langit seperti badai. Gemuruh. Gaya gravitasi yang sangat kuat meletus di kehampaan. Dalam sekejap, bebatuan retak yang tak terhitung jumlahnya di bawah terbebas dari gravitasi dan naik ke langit lapis demi lapis. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Aura yang menakutkan. Aliran udara yang kuat menyelimuti dirinya seperti badai, dan bebatuan di bawahnya terus berkumpul di atas kepalanya. Chu Hen merasakan Yuan sebenarnya di tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Bahkan lengan yang memegang pedang kaisarta berwujud sedikit gemetar. Retakan. Ratusan juta batu dengan cepat berkumpul dan tersusun, seketika berubah menjadi batu raksasa setinggi lebih dari seratus kaki di bawah kendali pemuda misterius itu. Suara mendesing. Aura yang luas dan berat menyebar. Raksasa batu itu membuka tangannya yang menutupi langit dan menerkam ke arah Chu Hen. Merasakan aura agung pihak lain yang melonjak, ekspresi Chu Hen sedikit berubah, dan tujuh titik hitam muncul di kedalaman matanya. Suara mendesing. Tujuh titik hitam dengan cepat berputar dan mengejar satu sama lain. Kekuatan murid setan bintang tujuh langsung diaktifkan. Bersamaan dengan api iblis ungu yang dapat membakar langit, ribuan sinar ungu terjalin dan berputar mengelilingi satu sama lain. Roh iblis Nirvana yang kejam tiba-tiba muncul di depan Chu Hen. Peng! Tangan raksasa batu yang sangat berat itu bertabrakan dengan cakar tajam roh iblis Nirvana. Keduanya bertabrakan, dan gelombang kejut yang dahsyat beriak di langit. Kedua raksasa itu seperti dewa dan iblis yang bertarung antara langit dan bumi, menunjukkan momentum yang menghancurkan bumi. Heh! Mata setan bintang tujuh! Senyuman sembrono muncul di wajah pemuda misterius itu. Kemudian, dia mengembunkan telapak tangannya lagi di udara. Boom! Puncak gunung di sebelah kiri tiba-tiba meledak. Seiring dengan langit dan bumi yang terdistorsi dan berguncang, seluruh pilar setinggi seribu meter itu secara paksa ditarik keluar dari tanah. Rasanya seperti memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Bayangan hitam besar dan aura yang menindas segera menyelimuti Chu Hen dan roh iblis Nirvana. Bangkit! Pria misterius itu berteriak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pilar yang tergantung di langit itu berbalik dan mengarahkan ujung tajamnya ke bawah. Hati-hati! Segera setelah tawa acu-ta'acu dan provokatif jatuh, suara gemetar yang sangat cepat, seperti deru angin dan guntur, bergema. Pilar besar itu menyapu kekuatan destruktif yang tak ada habisnya saat turun secara diagonal dari langit, menyerang roh iblis Nirvana yang bertarung sengit melawan raksasa batu di bawah. Tidak baik. Murid Chu Hen menyusut. Dia bermaksud memerintahkan roh iblis Nirvana untuk terbang, tetapi raksasa batu itu langsung memunci lengan roh iblis Nirvana. Kemudian, mata roh iblis Nirvana, yang seperti langit berbintang yang luas, meledak dengan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat. Aduh! Dua sinar ungu terbang keluar dari mata roh iblis Nirvana. Aura pembunuhan tanpa akhir seperti anak panah tajam yang menembus langit, dengan kuat mengenai kepala raksasa batu di depan. Bang! Batuannya meledak, dan kepala raksasa batu itu langsung meledak menjadi pecahan debu yang tak terhitung jumlahnya. Roh iblis Nirvana mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali raksasa batu itu dan segera mundur. Namun, di saat yang sama, pilar yang jatuh itu tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pria misterius itu tersenyum angkuh. Ledakan! Ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat terdengar di langit, mengguncang sekeliling. Pilar sepanjang seribu meter itu seperti tombak besar yang menembus langit, dengan kuat mengenai tubuh roh iblis Nirvana. Kekuatan mengerikan sepuluh ribu kati telah dilepaskan sepenuhnya. Roh iblis Nirvana seperti terkena dampak dahsyat meteorit, dan langsung dihancurkan. Bang! Pegunungan di bawahnya dengan cepat tenggelam, dan miliaran batu beterbangan ke langit, seperti kawanan binatang buas yang terkejut dan perkasa. Kekuatan mata setan bintang tujuh. Dia sebenarnya tidak mampu menahan dua putaran telapak tangan pihak lain, dan dikalahkan. Hati Cuhan bergetar tak tertandingi. Kamu sangat lemah. Mata pemuda misterius itu dipenuhi dengan provokasi. Mata Cuhan bersinar dengan cahaya dingin, siapa kamu? Heh! Pria misterius itu terkekeh, mengangkat telapak tangannya, dan menghadap ke posisi Cuhan. Gemuruh! Batu-batu berjatuhan, dan banyak batu besar dan kecil sekali lagi berkumpul di langit di depannya. Gaya gravitasi yang sangat besar dan tak berujung berkumpul di telapak tangan pria itu. Hua! Dalam sekejap, bola batu besar muncul seperti benda angkasa yang tergantung di kehampaan. Berbeda dari batu raksasa tadi, bola batu ini berkelap-kelip dengan jalinan cahaya hitam pekat. Setiap pola rahasia yang rumit dipenuhi dengan kekuatan yang sangat sombong dan gila. Kamu sangat lemah, kamu bahkan tidak pantas mengetahui namaku. Serangan meteor surgawi. Kelima jarinya menjulur keluar. Swosh! Suara gelombang udara yang sangat mendesak bergetar, dan ritme ruang yang tak terlihat tumpang tindih, dan bola batu besar itu tiba-tiba meledak. Angin menderu-deru, dan rasanya seperti guntur yang menggelegar. Tekanan yang sangat menakutkan dan sangat besar melanda Chou Hen. Dalam kehampaan, gelombang angin kencang terseret keluar, dan bola batu yang ditutupi pola rahasia hitam bergesekan dengan udara, menciptakan nyala api yang berkobar. Ham, tanah di bawah Chou Hen sekali lagi tenggelam dalam-dalam, seolah-olah dia berada di bawah meteorit, dan Yuan sejati di luar tubuhnya sangat kacau. Sial! Tiba-tiba, pada saat ini, cahaya pedang putih yang menembus sembilan surga turun dari langit, dan seperti hukuman ilahi, itu menebas bola batu hitam. Dentang, terdengar suara teredam yang berat, dan bola batu besar itu langsung terbelah di tengah oleh cahaya pedang putih yang menakjubkan ini. Bang! Bang! Akibat dari kekuatan luar biasa menyebar di area puluhan meter di atas Chou Hen, dan gelombang udara yang nakal seperti badai yang melewatinya. Bola batu yang terbelah dua itu menghantam dari kiri dan kanan. Debu dan puing-puing berceceran di area yang luas. Eh, tubuh suci jurang neraka. Kelopak mata pria misterius itu bergerak sedikit, dan dia memandang Luo Mengshang di langit di sisi lain dengan sedikit terkejut. Cahaya lembut putih terang dan suci mengelilingi tubuh Luo Mengshang, dan dia memegang pedang panjang perak yang bersinar di tangannya. Tubuh pedang bersinar dengan pola cahaya seperti bintang, dan temperamen Luo Mengshang luar biasa, memperlihatkan keindahan yang tiada taraf. Terima kasih telah menonton!